Untuk menertibkan masa yang semakin panas, polisi sempat berikan tembakan peringatan ke arah pengunjuk rasa. Namun, Polri pastikan tidak ada penggunaan peluru tajam dalam upaya penertiban ini. Sesuai instruksi Kapolri dan Panglima TNI, ada 40.000 personel gabungan TNI dan Polri yang turun untuk amankan aksi 22 Mei di Jakarta. Meski demikian, Polri menjamin tidak ada penggunaan peluru tajam dalam menertibkan masa pengunjuk rasa. Memang ada personel yang dibekali peluru tajam, namun Polri pastikan jika nantinya ada peserta aksi yang tertembak, peluru bukan berasal dari personel. Kadifu Mas Polri, Irjen Pol Mohamad Iqbal menghimbau masyarakat untuk tak terprovokasi dan mewaspadai penunggang gelap yang ingin memperkeruh suasana. Jika pengunjuk rasa mulai melakukan tindakan anarkis, petugas akan memukul mundur menggunakan water cannon, gas air mata, dan peluru karet. Sudah diindruksikan secara jelas oleh Bapak Polri dan Panglima TNI, tidak dibekali dengan peluru tajam. Saya ulangi, tidak dibekali peluru tajam. Kami pastikan, jadi kalau misalnya besok ada penyembakan dengan peluru tajam, bisa dipastikan bukan pasukan TNI dan Polri. Bisa dipastikan bukan pasukan TNI dan Polri, ada penumpang gelap.